kalau ini kita on behalf tapi kan seperti tadi kita bilang kita approaching-nya adalah dari profesionalisme jadi kita nothing to do with others lah kita intinya hanya menyampaikan bahwa secara best practices internasional nanti juga Pak Ramli mungkin akan sharing, Pak Charlie juga akan sharing, pengadaan itu beginilah, kira-kira gitu ya Pak Ipab betul, tapi kalau hanya di kalangan kita saja, ini sudah setuju, jadi saya ingin begini Pak Ipab, mungkin kita kalau kita mau, gak tau lah apakah kita discuss secara ini ke LKPP atau langsung, mungkin teman-teman bisa, cuman saya melihat dari kebijakan, dulu saya sangat bangga sekali ketika kita masih bisa dulu meeting di internasional itu menunjukkan ikatalo kita itu is one of the best consolidation tetapi ketika ikatalo tidak wajib lagi, saya jadi sedih juga ya, itu sebenarnya kebijakan, kenapa kita gak strict dengan jadi Pak Ipab honestly speaking, ikatalo kita awal-awal yang katanya sangat wajib, itu kan udah konsolidasi karena dipaksa kan betul, tetapi kan kalau ikatalo itu kalau tidak ada apa namanya persetujuan atau perintah dari menteri kan juga gak lagi nah sekarang kita dekatin aja menterinya, jadi pengambil boleh tuh jalan sampai Ipab tuh coba cari jalurnya ya iya, menteri pun kadang-kadang kalau tidak diperintah oleh si bos itu kan susah juga dia jadi saya pikir ke si bos aja langsung mungkin ada teman-teman yang bisa dekatin KSP lalu kita paparan di KSP KSP minta kepada paparan aja itu kepada si bos itu jauh lebih bagus mumpung waktunya masih bagus ini oke setuju ada inputan lain? kalau ngomong KKSP sebenarnya udah sejak 3-4 tahun yang lalu Pak Ipab iya tapi kan udah berapa kali bikin kegiatan bareng sama mereka juga mungkin mereka orang juga ya lupa gitu ya ya kita anul lah Mas Oni kita ingetin lagi gitu atau pakai jalur tadi yang satu lagi yang tiga huruf KPK itu mungkin bisa dimulai tadi Pak dari master plan transformasi pengadaan saya pikir biasanya kan kalau yang keren-keren kayak gitu jadi perhatian banyak pihak ya nanti kita di bawah tinggal memviralkan gitu kan di atas itu didorong kita di bawah memviralkan saya juga melihat ya LKPP sebagai pengalaman kebijakan juga ruang geraknya kan masih terwatas dan ketika beberapa kali mencoba melobby kementerian terkait sering kali kandah gitu Pak Soni paham lah hal itu ya jadi kalau kamu dari LKPP ini kan juga yang perlu kita support semuanya iya artinya kalau menurut saya kita perlu paparkan bukti-bukti ada yang tadi pengalaman dari oil company atau pengalaman dari Bu Eka yang penting kan sekarang bukti bukan hanya paparan lalu gak ada bukti nah oil company tadi ada bukti lalu Bu Eka ada bukti lah kita kurang apa lagi bukti coba mereka itu hanya butuh bukti itu aja bukti yang didukung oleh ini tadi teori-teori tadi kalau Anda lakukan teorinya ini-ini buktinya ini hasilnya ini lebih lebih confident ya Pak IPB betul termasuk yang jagungnya Pak Fadel itu bagus sekali konsep kayak Redsu tadi Pak kalau disampaikan ke Kementerian Kooperasi saya pikir dia pasti direspon dengan baik keren banget yang Toyota tadi iya Pak jadi kalau saya lihat ada tulisan saya nanti boleh dibaca tentang bagaimana membangun UMKM melalui sistem pengadaan karena saya sempat bicara dengan koordinator UMKM di salah satu di Pangandaran waktu itu itu sedih juga jadi mereka itu adalah penyedia ini Pak pengusaha batu bata dengan tambang se itu Pak yang pasir pasir itu nah itu di depannya ada proyek pemerintah nilainya 255 miliar buat rumah sakit tetapi pasirnya diambil dari tempat lain nah itu kalau ada di katalog lokal kan tinggal satu surat bupati mengatakan semua kontraktor pemenang lelang di daerah ini semua material yang ada di katalog beli di katalog selesai kan Mas Airul Mas Arief Rahman kan masih di kementerian kan ya itu justru saya itu dengan beliau waktu itu memang kita memang harus follow up itu ya sekarang tadi kementerian kata Mas Azik itu kenapa tidak minta tolong Mas Arief ketemu aja dengan Pak Teten Pak Teten mumpung di kooperasi kan kalau tidak salah itu itu kita bisa paparan Pak Ketum sudah dapat undangan itu dari Pak Arief iya kita paparan di Pak Teten untuk mengompori supaya apa ya jualan kita ini laku di kementerian lalu Pak Teten tinggal bicara aja dengan di atasnya lagi yuk tahun 2018 saya sudah ngomong sama Pak Teten waktu masih di LSP waktu masih KSP dia kan kepala KSP justru saya jual dan dia beli makanya waktu itu kita sempat bikin beberapa kali acara dengan KSP cuman sayangnya pas di acara ketiga waktu itu ganti bos KSP hilang sekarang dimulai lagi dah Mas kita masih punya channel di tempat-tempat strategis kita sih berjuang terus berjaya berjaya berjaya